Selamat menikmati Selamat datang dalam Ibadah Livestream EGB Itaman Anggrek Kita bersyukur, sukacita melimpah Tuhan anugerahkan bagi kita semua Kita bersyukur jika malam hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan Sehingga kita dapat kembali bersama-sama dalam ibadah kita malam hari ini Mari sebelum kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan Kita satu di dalam doa Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapak Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan anugerahkan Terima kasih buat berkat-berkat yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami Malam hari ini kami datang dengan rasa syukur kami Kami rindu untuk menaikkan pucian penyembahan kami Oleh karena itu Bapak, biarlah Engkau hadir dan bertahat-tahat setiap pucian kami Bahkan Engkau yang menguasai hati pikiran roh kami Sehingga ibadah kami malam hari ini bukan ibadah yang biasa Tetapi ibadah yang luar biasa Karena kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan Terima kasih ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari semua kita yang siap memuci Tuhan Sama-sama katakan Amen Puci nama Tuhan Dia adalah Allah yang besar Amen Melebihi dari setiap pergumulan yang boleh kita hadapi Oleh karena itu Biarlah dengan kekuatan iman kita Kita mau berkata Tuhan itu adalah Allah yang maha besar Haleluya Mari nyatakan dengan iman Tuhan ku maha besar Tuhan ku maha kuasa Raja segala raja Dia takkan tergoyahkan Dia takkan terkalahkan Dia hidup dan berkuasa Alhamdulillah Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Segala kuasa tunduk dalam namanya Dia luar biasa Berkasa mulia Yesus Raja di atas Segala nama Haleluya Haleluya Dia Allah yang luar biasa Dalam kehidupan kita Yang besar Melebihi segalanya Lebih lagi Gatakan Tuhan ku maha besar Tuhan ku maha kuasa Raja Raja segala raja Raja segala raja Dia takkan tergoyahkan Dia takkan terkalahkan Dia hidup dan berkuasa Raja segala raja Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Gala kuasa tunduk dalam namanya Dia luar biasa Berkasa mulia Yesus nama Yesus nama di atas Yesus nama di atas Gala nama Gala nama Gala nama Gatakan serukan Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Gala kuasa tunduk dalam namanya Dia luar biasa Dia luar biasa Berkasa mulia Yesus nama di atas Gala nama Yesus nama di atas Gala nama Yesus nama di atas Gala nama Haleluya Allah kita Allah yang luar biasa Amen Yesus nama di atas Gala nama Dan biarlah hati kita Terus merindukan Allah yang besar itu Melalui pujian pengagungan kita Saat malam hari ini Mari kita membawa hati kita Mempersiapkan hati kita Untuk boleh memberikan yang terbaik Terima kasih Tuhan Engkau menilik setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Haleluya Yesus Haleluya Yesus Hidupku Saatku dalam ketakutan Kau hadir di sisiku Kau berkata Kau berkata Jangan takut Kau beriku kemangan Kau lah Tuhan Yang berjanji Yang berjanji Tak sekalipun Kau ingkari Kesetiaanku Sungguh terbukti Sungguh terbukti Di sepanjang hidupku Tuk selamanya Tuk selamanya Tukan setia Melayani Mengasihimu Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Sepertimu Ku berjalan Ku berjalan Dalam lembah gelang Namun tanganmu Selalu Menopang Menopang Hidupku Saatku dalam Ketakutan Kau hadir di sisiku Kau berkata Jangan takut Mungkin Mau ibu Kemangan Kau lah Tuhan Kau lah Tuhan Yang berjanji Tak sekalipun Kau ingkari Kesetiaanku Sungguh terbukti Bisa panjang hidupku untuk selamanya Kukan setia melayani, mengasihimu Tidak ada Tuhan, sepertimu Yesus Kau Allah ku yang setia Tidak ada Tuhan, sepertimu Yesus Kau Allah ku yang setia Tidak ada Tuhan, sepertimu Yesus Kau Allah ku yang setia Haleluya Terima kasih Tuhan Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus Mendingikan Engkau Kami puji, kami puja, kami sembah Kami anggungkan Engkau Tuhan Kami tinggi, menyembah-Mu, 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 menyembah-Mu. Tidak ada Tuhan, sepertimu Yesus Terima kasih, terima kasih Tuhan Oh Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Biar yang bernapas memuji-Mu Mengbuli-Mu Mempuliah-Mu Mengagungkan Engkau Allah yang besar Allah yang ajaib Allah yang belia Allah yang bergerak dan menyiap kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus, hallelujah Terima kasih Tuhan, terima kasih ya roh kudus Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Sungguh kau ajaib dalam hidup kami Perbuatanmu nyata bagi kami, perbuatanmu besar Sungguh kami kagum Tuhan Akan perbuatanmu, rancanganmu luar biasa Dalam hidup kami, dan biarlah hati kami bersuka Hati kami bersorat, jiwa kami memuji-mu Jiwa kami memuliakanmu Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Haleluya, haleluya Glory, glory Terima kasih Tuhan, haleluya Dan biarlah sepanjang hidup kami Menyaksikan perbuatanmu yang luar biasa Dan biarlah hidup kami senantiasa Memperpuliakan namamu Bapak Dan biarlah hidup kami Boleh melihat Menyaksikan perbuatan tangan Allah Yang luar biasa Bekerja dalam kehidupan kami Dalam setiap pergumulan kami Dalam setiap kerinduan hati kami Tuhan Dan biarlah Engkau yang terus Memegang tangan kami Karena Engkau adalah satu-satunya Milik kepunyaan kami Tuhan Terima kasih Allah kami Haleluya Yesus Engkau mengenal setiap kami Malam hari ini Tuhan Dimanapun saja kami berada Dimanapun saja kami Mengangkat tangan kami di hadapanmu Engkau Allah yang memegang tangan kami Engkau Allah yang menyentuh setiap pribadi kami Engkau Allah yang membangkitkan roh kami Memulihkan kami Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Ya roh kudus Terima kasih Bapak Terima kasih Haleluya 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 Memulihkan hidup kami Menyegarkan jiwa kami Untuk mengerti kehendakmu Tuhan Glori Glori Haleluya Hosana bagianlah di tempat yang tinggi Glori 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 Haleluya Glori Glori Haleluya Glori Haleluya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan ini pengakuan kami di hadapanmu Tuhan Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bahwa Engkau Allah yang terus berserta dengan kami Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan Yang terus memegang hidup kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Aku Masih punya Tuhan Punya pengharapan Aku tetap beriman Tuhanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Mari nyatakan Aku Masih punya Tuhan Tuhan Mari lebih lagi nyatakan dengan imamu Aku Masih punya Tuhan Punya pengharapan Tuhan Aku Masih punya Tuhan Masih punya Tuhan Tuhan Punya pengharapan Tuhan Tuhan Aku Aku Masih punya Tuhan Tuhan Masih punya Tuhan 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 Glori bagi Kami berterima kasih kepadamu kesempatan malam hari ini, Tuhan Yesus. Waktu yang baik yang kau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama duduk diam dengan tenang, mendengarkan suaramu, bahkan memastikan kami terhubung dengan firman Tuhan, sehingga setiap kami boleh dibekali oleh Tuhan, bahkan boleh diajar oleh Tuhan, lewat firman-Mu yang terus membawa kami dekat kepada Tuhan. Terima kasih di doa kami di hadapan-Mu, segala puji hormat bagi nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicara Tuhan baik-baik saja sekalian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, Haleluya, 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 mari sama-sama kita katakan, Amen, 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 Amen. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan malam hari ini, Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa waktu inilah waktu kemurahan Tuhan bagi kita bersama-sama, dan kita boleh kembali berjumpa, meskipun secara ibadah live streaming, dan kita terhubung di mana-mana ya, baik yang ada di rumah, mungkin yang ada di jalan, atau barangkali yang ada di tempat tertentu, yang pasti selagi kita bisa connect dengan jaringan ini, saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya juga percaya bahwa di bulan kemerdekaan Indonesia, yang ke-78 ini, kita diberkati Tuhan, tentu sepatu saja kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, mengucap syukur karena Allah baik kepada kita, dia menolong kita, dan tentu memberikan kepada kita kemerdekaan ya, saya berdoa biar 78 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita syukuri dengan baik, bahkan juga kita bersama-sama memaknai serta mengisinya dengan baik. Nah, malam hari, saudara sekalian, rungan di penontonan kita bersama-sama dengan judul Melayani dengan Tulus, Melayani dengan Tulus. Rasanya sesuatu yang sangat mudah untuk dicoba dicerna kalimat-kalimat ini, dan barangkali mungkin juga merupakan tema yang sudah biasa bagi kita, tetapi, tahu kok saudara sekalian sebetulnya bahwa ini bukan sejumlah kalimat, ataupun bukan hanya sekedar kalimat di mana kita memaknai bagaimana melayani dengan Tulus, melainkan bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita menghidupi, ini menjadi sangat prinsip. Apalagi kemudian kalau kita mencoba memaknai dan memahami bahwa pelayanan bukan sekedar ketika seseorang tampil di gereja, tampil di hadapan jemaat, atau kemudian mereka berdiri, melayani orang banyak, mestinya kita mulai belajar bahwa pelayanan itu di dalam segala hal, di semua tempat, dalam semua kehidupan. Itu sebabnya sebetulnya tempat-tempat di mana kita melayani, itu harus dijadikan di segala tempat. Di keluarga kita bisa melayani, di gereja kita bisa melayani, di tempat pekerjaan di mana kita ditempatkan Tuhan, di sana kita melayani, bahkan biasanya, saudara-saudara sekalian, di tempat perjumpaan kita dengan orang banyak, harusnya di sana juga kita bisa melayani. Maka dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kita bisa memaknai dengan baik bahwa pelayanan, bukan sekedar tugas yang terlihat seremonial, tetapi bagaimana kita membawakan diri kita, menempatkan diri kita, menjadi alat berkat bagi orang lain. Nah, mari kita tempatkan Tuhan bersama-sama, saudara-saudara sekalian, di dalam dua raja-raja pasalnya yang kelima, ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke enam belas. Nah, topik ini sebetulnya bisa dibaca secara lengkap, mulai dari ayat satu sampai dengan selanjutnya, tetapi hari ini saya coba membawa kita kepada ayat lima belas, dan ayat enam belas, di mana firman Tuhan berkata demikian, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu, setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Menarik sebetulnya untuk disimak bahwa ayat ini sebenarnya berkisah tentang bagaimana Naaman sudah sekalian panglima di Aram, ataupun panglima yang ada di negeri Aram sudah sekalian, mendengarkan informasi bahwa di Israel ada satu nabi yang bernama Elisa, yang sanggup mengadakan mujizat-mujizat. Informasi itu pun tidak datang sudah sekalian dari orang yang beken, tetapi hanya dari seorang wanita yang adalah menjadi pelayan, ataupun orang yang membantu di istana raja, ataupun bahkan di tempat di mana Naaman ada. Sampai-sampai kemudian dia berkata bahwa kalau seandainya Tuhan pergi ke tempat nabi yang ada di Israel, pastilah akan terjadi apa? Akan terjadi kesembuhan. Saudara, informasi itu ditangkap, kemudian disampaikan ke Raja Aram. Raja Aram sudah sekalian menuliskan surat kepada Raja Israel. Raja Israel ketika menemukan ataupun membaca surat itu, dia mulai kalang kabut saudara sekalian. Kenapa? Karena dia pikir seperti ini, loh kok bisa urusan yang seperti ini kepada saya? Sampai dia berkata apa? Dia pikir saya Tuhan yang bisa menyembuhkan, ataupun yang bisa membangkitkan orang mati. Dia mengoyakkan pakaian kerajanya, lalu kemudian dia mulai uring-uringan. Kejadian itu, kedengaran kepada Elisa sampai Elisa berkata begini, suruh dia datang kemari supaya dia tahu di Israel ada seorang nabi. Saudara, sebuah jawaban yang menyeguhkan ataupun sebuah suguhan daripada Elisa yang menyejukkan Raja Israel untuk kemudian apa? Membuat suruh sekalian wibawa daripada Raja Israel itu tetap. Bayangkan kalau suruhan daripada Raja Aram datang kepadanya, lalu kemudian tidak terjadi sesuatu, betapa malunya dia saudara. Elisa hadir suruh sekalian sebagai jawaban bagi pergumulan akan hal tersebut. Menariknya suruh sekalian ketika Naaman datang bersama lengkap dengan pasukan prajuritnya, lalu kemudian suruh sekalian dia tepat datang di tempat kediaman Elisa. Tahu kau suruh sekalian siapa yang menemui Naaman dan rombongannya? Bukan Elisa. Tapi suruhan daripada Naaman, lalu dia berkata apa? Pergi, benamkan diri tujuh kali di sungai Yordan, maka kamu akan sembuh. Ini kan sebetulnya suruh sekalian sesuatu yang bertolak belakang dengan logika manusia. Kalau baca suruh sekalian di ayat-ayat awal pasal lima dua raja-raja ini, itu Naaman suruh sekalian sedikit komplain. Komplainnya berkata ini, waduh saya pikir ini Nabi ini akan datang lalu kemudian berdoa, tumpang tangan, kemudian dia akan sembuhkan saya. Sekarang dia cuma hanya datang dengan suruhan lalu menyuruh saya pergi ke sungai Yordan untuk mencelupkan diri sebanyak tujuh kali. Sudah sekalian ini sebetulnya kan sesuatu yang sangat mudah sebenarnya. Tetapi itu pun direspon dengan manas hati. Namun atas dasar nasihat daripada prajurit-prajurit di mana orang-orang bawahan daripada Naaman, akhirnya dia berangkat juga. Nah ayat 15 ini yang kita baca ini adalah titik puncak pengalaman daripada Naaman ketika disembuhkan. Nah kita berkata seluruh sekalian seperti ini, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdiala itu. Kepada siapa? Elisa. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Mengapa ada orang sudah sekalian bisa mengumandangkan pengakuan seperti itu? Karena punya pengalaman. Jadi sebetulnya pengalaman iman itu begitu penting terjadi dalam kehidupan kita. Karena pengalaman iman akan membuat kita mampu membuat sebuah ungkapan, sebuah kalimat yang menjelaskan tentang siapa itu Tuhan. Saya berdoa saudara-saudara sekalian setiap kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Sebab kalau engkau tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan, sulit bagimu menceritakan siapa itu Tuhan. Sulit bagi kita menggambarkan siapa dia. Makanya pernyataan daripada Naaman ini segera luar biasa. Dia berkata apa? Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Sudah tahu apa terjadi? Imbas daripada itu kemudian Naaman pun sudah sekalian mempersembahkan persembahan yang luar biasa kepada Elisa. Namun Elisa menolak. Sudah tahu apa terjadi? Ini yang saya sebutkan dengan sudah sekalian, melayani dengan tulus. Melayani dengan tulus. Kalau kita belajar dari konteks Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini, maka melayani dengan tulus sudah sekalian, cirinya yang pertama adalah melayani tanpa pamri. Melayani tanpa pamri atau bekerja tanpa pamri. Menurut saya ini sesuatu yang sangat prinsip. Makanya ketika bicara tentang melayani sudah sekalian, nah hati-hati ini yang perlu. Melayani tanpa pamri. Ada tidak ada upah, tetap melayani. Ada tidak ada sesuatu yang didapatkan, tetap melayani. Bahkan yang menarik adalah Elisa menolak upah. Dia menolak upah. Menariknya adalah kalau kita lihat apa yang ditolak oleh Elisa itu sudah sekalian, itu tidak sedikit ya. Kenapa tidak sedikit? Karena yang dibawa itu sudah sekalian, luar biasa ya. Nah, dan kalau kita baca dalam Alkitab, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa Elisa itu sudah sekalian, membawa persembahan-persembahan yang sangat luar biasa ya. Dan saya pikir kita bisa baca di bagian awal, bahwa Elisa membawa itu semua untuk apa? Untuk persembahan yang diberikan kepada siapa? Kepada Elisa. Tapi menariknya adalah dia tolak. Nah, di dalam ayat 6 ataupun ayat 5, dia katakan begini, ayat 5 bagian B, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Wow. Itu persembahan sudah sekalian, kalau kemudian dibuat jumlahnya, pasti jumlahnya cukup besar, saudara. Tetapi ini ditolak oleh Elisa. Saudara-saudara, saya ingin mendorong kita bersama-sama, mari kita melakukan nilai pelayanan kita, bekerja melayani tanpa pamri. Melayani tanpa pamri. Ada tidak ada upah, saudara-saudara sekalian, kita melakukannya. Saya pikir, saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita untuk tidak memberkati kita dengan apa yang telah kita lakukan sebagai pelayanan baginya. Makanya perlu yang namanya, belajar melayani tanpa pamri. belajar melayani, saudara-saudara sekalian, walaupun kita harus berkorban lebih banyak. Elisa melakukan ini, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya Elisa punya peluang, saudara-saudara ya, punya peluang, saudara-saudara sekalian, tetapi dia tidak lakukan itu. Dan menurut saya ini luar biasa. Yang kedua, ciri orang yang melayani dengan tulus adalah motivasinya untuk memuliakan Tuhan. Kalau baca yang ke-8, saudara-saudara sekalian, maka dikatakan seperti ini, segera sesudah didengar Elisa Abdiala itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirim nyala pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi orang yang melayani dengan tulus sudah sekalian, itu motivasinya ingin memuliakan Tuhan. Orang-orang yang dilayani seperti Elisa melayani Naaman dan pasukan-pasukan daripada Naaman, supaya mereka kenal kepada Tuhan yang disembah oleh Elisa. Berkembangkan dengan kita, saudara-saudara. Saya berdoa, makin hari kita terlibat di dalam pelayanan, makin hari kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, maka harusnya motivasi kita adalah membawa orang-orang memuliakan Tuhan. Ia rela memberikan saudara-saudara sekalian pelayanan kepada Naaman, namun saudara-saudara sekalian tidak mementingkan upah. Cuma satu tujuannya, nama Tuhan dimuliakan. Satu tujuannya, Naaman kenal akan Tuhan. Satu tujuannya, orang-orang bersama-sama dengan Naaman tahu dan kenal akan Tuhan. Saya kira motivasi seperti ini harus kita miliki bersama-sama. Dan saya yakin, sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah tutup mata dengan apa yang diperbuatan anaknya. Selalu ada berkat, selalu tersedia berkat, dan pasti dia berikat. Karena itu saudara-saudara sekalian utamakan Tuhan lebih dahulu, maka saudara-saudara sekalian yang lain Tuhan akan tambahkan. Alkitabar kata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditembak. Sama dalam melayani saudara-saudara sekalian motivasinya hanya memuliakan Tuhan. Dan menurut saya ini menjadi sangat prinsip. Apakah motivasi kita lurus dan tulus dihadapan Tuhan pada hari ini? Saya yakin kita terus mulai bekerja, berjalan seturut dengan maunya. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka percayalah, Tuhan mendapatkan engkau sebagai pelayan yang memiliki motivasi tulus, motivasi kudus, motivasi menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, sudah sekalian, ciri daripada orang yang melayani dengan tulus-tulus saudara, kalau kita melihat kepada karakteristik Elisa, selain dia melayan tanpa pamri, motivasinya memuliakan Tuhan. Maka yang ketiga, sudah sekalian, kita bisa dapatkan bahwa Elisa tidak memakai kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Tidak memakai kesempatan, tidak memakai peluang, tidak memakai waktu yang ada, tidak memakai situasi yang ada, tidak memakai keadaan yang ada untuk mengambil untung bagi diri sendiri. Sedara, ini luar biasa ya. Kalau misalkan sudah sekalian kita punya peluang, kadang-kadang dalam situasi seperti sekarang, kita akan berkata, kenapa tidak? Ngomong punya peluang, ya kan? Ya kan? Apalagi kadang-kadang sudah sekalian orang juga sengaja cari-cari peluang, kan begitu. Makanya ada yang namanya kesempatan di dalam kesempitan. Nah kalau kesempatan dalam waktu kesempitan, itu berarti apa? Cari peluang. Elisa punya peluang banyak enggak? Iya. Bayangkan di ayat 15 sudah sekalian, maka Elisa itu kedatangan tamu yaitu Naaman yang sudah sembuh di sungai Yordan. Lalu kemudian ayat 16, maka sudah sekalian membawa persembahan-persembahan itu. Nah, persembahannya luar biasa sudah sekalian. bayangkan itu. Sepuluh potong pakaian, enam ribu sikal emas, lalu kemudian sepuluh talenta perak. Wih, itu luar biasa itu. Tapi coba dengarkan kalimat daripada Elisa, dia berkata apa? Demi Tuhan yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima menerima apa-apa. Ini namanya apa sudah sekalian? Tidak memakai kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Hari ini sudah sekalian ada banyak orang sudah sekalian mencoba bagaimana membuat yang namanya keuntungan bagi diri sendiri. Saya tidak berkata itu sudah sekalian seluruhnya salah, tidak. Kecuali dilakukan itu dengan cara yang tepat. Contoh, kalau seseorang misalkan sudah sekalian punya potensi, punya keterampilan, lalu karena keterampilan tersebut sudah sekalian dia menghasilkan karya dan karya-karyanya misalkan dihargai orang atau kemudian dicari orang, itu bukan sesuatu yang salah sudah sekalian. Tapi kalau kemudian misalkan kesempatan sengaja diciptakan, nah ini persoalannya. Elisa adalah orang yang berhasil tidak menggunakan kesempatan yang ada bagi keuntungan pribadi. Saya sangat berdoa, ini harus ditemukan dalam diri kita bersama-sama sehingga kita semua menjadi pelayan yang tulus dihadapan Tuhan. Kalau ada kesempatan untuk melakukan sesuatu sudah sekalian, hati-hati, jangan sampai iblis kemudian membuat kita dalam perangkap sehingga peluang yang ada bukan menjadi berkat, malah menjadi kutuk. Di mana-mana sudah sekalian kita bisa melihat peluang-peluang yang ada, tetapi pertanyaan saya apakah kita harus memakai peluang itu sudah sekalian dengan serta-merta? Tidak. Kita harus pakai peluang dengan cara positif, pakai peluang dengan cara yang benar, pakai peluang dengan cara yang tulus, pakai peluang dengan cara yang kudus. maka di situ Tuhan akan memberkati setiap peluang yang kita buat. Saya sangat berdoa dalam hidup di mana kita ada bergulat dengan waktu, bergulat dengan pergumulan, bergulat dengan banyak hal. Satu yang perlu kita lakukan adalah jangan pernah memakai kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, tetapi lakukanlah dengan tulus, lakukanlah dengan kudus. maka saya percaya di situ Tuhan berkenan untuk seluruh kehidupan kita. Karena firman Tuhan malam hari ini memberkati kita bersama-sama dan menolong kita, membawa kita dekat kepada Tuhan sehingga Tuhan menemukan kita adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang melayani dengan tulus. Amen untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus ajaran firman bagi kami pada saat malam hari ini membuat kami untuk terus menjadi pribadi yang melayani dengan tulus dihadapan Tuhan. Tentu dari apa yang Tuhan percaya kepada kami, karunia pelayanan, potensi kami, dan segala sesuatu, kiranya semua itu kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kerjakan itu bagi kami bersama-sama. Terpuji nama-Mu Tuhan ini doa kami dihadapan Tuhan. Kami rindu aliran kuasa-Mu Tuhan ada pada kami bersama-sama. Dan Engkau menolong kami, memberkati kami, sehingga itu membawa kami pribadi yang tulus dan berkenaan dihadapan. Dalam nama Yesus. Ini doa kami dihadapan. Bapak kau mendengar seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasih-Mu Dari kasih-Mu Lewat lembah gelang Kau temani aku Ruhku Berkerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Dari tempat pati Bapak kau Berkenaan Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkannya Terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Apa kau mendengar seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu Lewat lembah gelap kau tembani aku Rohmu bekerja, rohmu bekerja Selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku Mengalir kuasa dari tempat mahan tinggi Bapak kekal mulia, kau hadir disini Memulihkan hati, menyembuhkannya terluka Kukan tenang bersamamu Bapak Mengalir kuasa dari tempat mahan tinggi Bapak kekal mulia, kau hadir disini Memulihkan hati, menyembuhkannya terluka Kukan tenang bersamamu Bapak Mengalir kuasa dari tempat mahan tinggi Bapak kekal mulia, kau hadir disini Memulihkan hati, menyembuhkannya terluka Kukan tenang bersamamu Bapak kekal mulia, kau hadir disini Memulihkan hati, menyembuhkannya terluka Kukan tenang bersamamu Bapak Kukan tenang bersamamu Bapak Kukan tenang bersamamu Bapak Haleluya, 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 haleluya Kami tenang bersamamu Kami tenang di dalammu Haleluya, haleluya, haleluya Glori bagimu Tuhan Betapa engkau wajahi Engkau mulia Oh, 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 oh Haleluya Glory bagimu Isu Gulihan bagi namamu Haleluya Haleluya Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk berkat Bagi kami Terima kasih untuk firman Mengingatkan kami Supaya kami terus berlaku tulus Di hadapan Tuhan Kami berlaku tulus ketika kami melayani Kami berlaku tulus ketika kami Berhadapan dengan orang lain Kami berlaku tulus di dalam Semuruh rekam jejak Kehidupan kami Di rumah tangga Di keluarga Di gereja Di pelayanan Di tempat pekerja Tuhan Engkau temukan kami Tulus Terima kasih Ini doa kami Di hadapan Kepada Tuhan Minta kekuatan daripada Tuhan Minta pertolongan Lawatan Tuhan Segala kemuliaan Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kami yang hidup Allah kami yang hidup Yang telah menolong Dan memberkati Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya 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 Mari semua kita bersama-sama Yang diberkati Tuhan Kita berkata Amin 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 Tuhan memberkati Dalam pekerjaan Pelayanan Dan juga keluarga Dan juga terima kasih Bersuruh pelayan Tuhan Yang sudah mengambil bagian Dalam ibadah kita Saat malam hari ini Baik yang ada di studio Maupun sebagai asal virtual Tuhan Yesus memberkati Dan seluruh sidang jemaah Tuhan Yang tetap setia Beribadah bersama-sama Malam hari ini Dimanapun saja Bapak Ibu berada Tuhan Yesus memberkati Dan biarlah ibadah kita Boleh menyenangkan Dan menyukakan hati Tuhan Pengumuman untuk ibadah kita Sepekan Besok kita akan kembali Berjumpa dalam ibadah Secara on-site Di Ruang Anggrek 2 Lantai 7 Kondominium Taman Anggrek Juga ada ibadah Secara live streaming Dan melalui YouTube Channel GBI Taman Anggrek Jam 10 pagi Dan juga disertai Dengan ibadah sekolah minggu Mari kita semua Boleh bergabung Beribadah bersama-sama Dalam ibadah minggu Pada esok hari Dan pada hari selasa Kita tetap ada VED.com Jam 8 malam Melalui aplikasi Zoom Dan link akan dibagikan Pada hari selasa Dan hari Sabtu Kita kembali berjumpa Dalam ibadah kita Dalam ibadah Press Worship Sejam setengah 7 malam Seperti malam hari ini Mari kita terus setia Beribadah Memuci Menyembah Memuliakan Nama Tuhan Dan kami terus Juga mengucapkan terima kasih Atas setiap persembahan Yang sudah diberikan Tuhan Yesus Memberkati Dan bagi Bapak Ibu Yang rindu untuk mendukung Pelayanan ini Dengan memberikan Persembahan syukurnya Bisa ditransfer Ke nomor rekening Yang sudah tertera Di layar monitor Dan mari juga Mendukung pelayanan ini Dengan like Share dan subscribe Channel YouTube Gb Itaman Anggrek Dan juga Jangan lupa Mengfollow Instagram Gb Itaman Anggrek Demikian pengumuman Yang dapat kami sampaikan Mari kita akan Mengakhiri ibadah kita Malam hari ini Kita naikkan pujian Kami memuji Kebesaranmu Kami memuji Kebesaranmu Acai Tuhan Acai Tuhan Kami memuji Kebesaranmu Acai Tuhan Acai Tuhan Acai Tuhan Acai Tuhan Kemudian hormat bagi Nama Tuhan Pada saat malam hari ini Kami bersyukur Antas kejaiban Bagi kami Yang telah Tuhan Berikan bagi kami Sesungguhnya Tanpa Engkau Maka kami tidak mungkin Berada sampai hari ini Tapi karena Engkau Kami boleh dimungkinkan Untuk boleh bersama-sama Beribadah Memuji Menyembah Tuhan Bahkan lebih daripada itu Tuhan Engkau lakukan perkara-perkara Besar bagi kami Sehingga dalam seluruh Kebedaan kami Tuhan menyatakan Kebaikanmu Terima kasih untuk malam hari ini Perjumpaan kami Bukan hanya perjumpaan biasa Tetapi perjumpaan Karena roh Tuhan Karena firman Tuhan Disampaikan bagi kami Dan itu meneguhkan kami Menguatkan kami Di hadapanmu Terpujilah Namaku Tuhan Yesus Kristus Untuk semua yang telah Tuhan Buat bagi kami Berdoa malam-malam ini Untuk setiap jemaatmu Dimana mereka berada Dibarkati oleh Tuhan Kami berdoa Kalau ada di antara mereka Yang sakit Disebukan Tuhan Ada yang lemah Dikuatkan Tuhan Bahkan mereka yang sedang Mengalami pergumulan-pergumulan Dalam keluarga mereka Dalam pekerjaan mereka Dalam nama Yesus Biar kiranya Lawatanmu Menolong mereka Bahkan kekuatan Daripada Tuhan Terus Menjama Membelihkan mereka Satu suka cerita yang besar Tuhan Bahwa ketika Mendengarkan ada Kesaksian-kesaksian Dimana Tuhan Berbuat hal-hal Spektakuler Dalam seluruh Kebedaan mereka Kami berdoa Biar kiranya Tuhan tolong Tuhan lawat mereka Mereka yang sedang Mencari pekerjaan Tuhan beri bagi mereka Mereka yang sedang Mencari jalan keluar Itu persoalan hidup mereka Dalam nama Yesus Bukakan jalan keluar Baga mereka Bahkan Kami berdoa Sorga Punya agenda tersendiri Melakukan Perkara-perkara besar Terpuji Di depanmu Ini doa kami Di depanmu Tidak lupakan Berdoa bangsa negara kami Tuhan pelihara Bahkan Memerintah bangsa kami Dalam nama Yesus Berkatmu Selanjutnya turun Khususnya Engkau memberkati Presiden Dan seluruh jajarannya Dalam tahun-tahun Menjelang Tahun politik Untuk 2024 Kami berdoa Dalam nama Yesus Keamanan negeri ini Tuhan tolong Bahkan kami berdoa Apa saja yang terjadi Dalam negeri ini Dalam kontrol Daripada Tuhan Dan kami percaya Tuhan memberkati Terima kasih Di doa kami Di depanmu Berkati gereja Pelayanan kami Taman Nanggrek Tuhan tolong Supaya gereja ini Terus boleh berkembang Boleh melakukan Perkara-perkara besar Dan Boleh menyatakan Kehendakmu Dalam setiap Gerak langkah Pelayanan kami Berkati Kedua-kedua Taman Nanggrek Orang-orang yang tinggal Di daerah ini Bahkan juga Seluruh Kegiatan aktivitas Yang terjadi Di daerah ini Diberkati Allah Tuhan Ini doa kami Ini keriduan kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Waktunya Kami mengakhiri pada ini Dan kami rindu Menerima Berkat Yang terjadi pada Tuhan Arakal Lantimu kepada Tuhan Terimalah berkat Tuhan Bawalah Dalam seluruh Kehidupanmu Segala berkat Dari Bapak di sorga Tercura bagimu Jadi bagian milikmu Sedangkan Kau mendengarkan Firman Tuhan Dan melakukannya Dalam kehidupanmu Diberkati Yang kau dalam Keluargamu Diberkati Yang kau dalam Pekerjaanmu Diberkati Yang kau dalam Pelayananmu Segala hal yang kau lakukan Dalam hidupmu Diberkati Tuhan Bahkan semua yang kau kerjakan Dalam anugerah Tuhan Diberkati Baik kita bersama Di malam ini Sampai Tuhan datang Mengangkat kita Ke surga kekal Haleluya 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 Mari sama-sama kita katakan Amin Puji Tuhan Kita tiba di penghujung Ibadah kita saat malam hari ini Sampai jumpa pada ibadah kita Pada hari Minggu Yang Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati